Hai Oke Halo semuanya kembali lagi bersama saya Oktay jadi disini kita ada di game Red Dead Redemption 2 versi PC 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 nggak bisa pas Inggris Nah jadi kali ini aku bakal nge-share ke kalian si tahu gimana caranya buat dapetin salah satu kuda terbaik di game ini nah kudanya apa sih kudanya yaitu sebentar ya jadi kudanya ini namanya Missouri Fox Trotter nah tapi kodenya yang silver depple pintu nah kuda ini kenapa kok bisa dikatain salah satu kuda yang paling bagus nanti aku kasih tahu guys jadi kalian pertama-tama harus nyelesaikan dua misi yang ada di chapter 2 ya kalian dari di chapter 2 baru kalian bisa free room kalian bisa ngerom kalian harus nyemuin orang namanya Mas Albert Missouri kalau nggak salah ya nanti kalau salah saya benar-benar ini itu ada misi stranger jadi misinya itu adalah Arcadia and the Amateurs nggak bisa pas Inggris nah ini ada beberapa sesi dari misinya ini jadi nanti kalian harus nyelesaikan yang sesi pertama dan kedua nah ini aku udah nyelesaikan yang pertama dan kedua terus sekarang kita langsung aja untuk yang ketiga jadi untuk misinya itu yang pertama dia ada di sebelah Hai scene sekitar sini nih aku lupa dimana kayak pengguna di deket strawberry ini terus yang kedua itu ada di atas sini nih nah deket beruang ini terus yang ketiga itu ada di atasnya sebelah utara Emerald range jadi ada di kayak air-air ini nah kita nanti di sini bakal ngefoto kuda tapi gimana Ayo kita langsung aja ke sana es kan ini sama Bapak Arthur Plekentur Superlentur yang sangat tampan semakai baju aspek kemarin ah 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 Oh iya ini dia full ini speednya tapi accelerationnya juga ini kalau gak salah sama kayak yang mau kita cari ini tapi disini yang beda dia health sama stamina nya kecil banget guys jadi kayak ya kalian diajak buat barbar itu kurang joss lah oke jadi nih saran aku kalian harus nge-save dulu sebelum kalian masuk ke misi ini kenapa kalau kalian belum nge-save nanti agak susah emang agak tricky caranya itu mungkin ada sih udah ada yang lain yang nge-share aku cuman ngebantu aja oh iya ini aku aku baca eh aku lihat ini tutorial dari oneker.mp4 nanti aku kasih linknya ya tolong di subscribe sama ditonton punya dia jadi aku cuman bantuin kan dia bahasa inggris jadi terus gak ada narratornya jadi aku bantu aja kalian supaya ngerti gitu yang gak bisa bisa inggris gak bisa bisa inggris saya juga gak bisa bisa inggris tapi ya udahlah ya udah langsung saja eh bentar oke mantap jiwa oke sip kaput nah pun mujeres kenapa Jika mungkin bukan orang yang paling talented. Saya sudah mencari untuk mencari kecayaan dari kawasan rakyat ini selama beberapa bulan. Namun, orang-orang tidak bisa menanggalkan saya. Ah... Itu... adalah pindah-pindah-pindah. Ia tahu. Ia tidak akan datang di mana-mana di sini, tentu saja. Anda bisa merasakan pindah-pindah-pindah saya. Bagaimana kalau saya berjalan-pindah-pindah-pindah? Itu mungkin membantu. Adakah kamu bisa berjalan? Saya merasa seperti sebuah-pindah. Tentu saja. Tunggu di sini. Pertama kali ini, saya berharap akan makan. Tawa-tawa. Oke, guys. Jadi, di sini kalian punya dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa pakai kuda kalian sendiri. Yang kedua, kalian bisa pakai kudanya orang ini. Dan tentunya ada dua dialog yang berbeda. Nih, coba ya. Kita pakai kudanya bapaknya nih. Nih, terus dia ngomong apa nih? Dengerin. Tuh, kan. Detil banget gak jadi, Pak. Gak bisa baca Inggris. Langsung aja, karena itu kudanya pelan murgan cuma. Nah, kuncinya. Jadi, guys. Kuncinya dari glitch ini. Ini kan kayak glitch ini sebenarnya. Karena sebenarnya kita gak bisa naikin kuda itu. Nah, kuncinya adalah kalian harus melacak. Melacak kuda ini. Nah, gimana caranya? Kalau di mouse ya, tekan yang di... Yang roll-roll ini apa namanya sih? Gak bisa bahasa Inggris. Mid-mid button. Mouse. Nah, ini di klik sekali. Nah, itu kan masuk eagle eye kalau gak salah. Nah, atau pencet caps lock. Nah. Di sini tricky emang guys. Jadi, kalian harus bener-bener ada timingnya. Di sini aku juga dibantuin sama hadek. Soalnya ngeliatin jalan, sama ngeliatin track, sama ngeliatin meteran. Nanti aku kasih tau meteran yang kayak apa. Pokoknya ini kita kesana dulu. Terus, pokoknya kalian gak usah tergesa-gesa. Santai saja. Santai saja. Nah. Ini gak usah diteriakin mereka juga jalan sendiri. Nah, mumpung masih di sini. Kita cari tracknya mereka. Nah, tracknya dia ini. Yang ini nih. Nah. Terus dilihat. Nah, itu tuh. Ada kayak. Nah, ada. Nah, putih-putih. Tuh. Wah, itu tuh. Kelihatan kan? Nah, ini kalau ada warnanya biru gini. Berarti kita lagi fokus ke situ, guys. Ya kan? Nah. Terus ini ada kayak putih-putih jalan kayak. Pup. Jalan gitu tuh. Nah, ini. Berarti mengarah ke kuda ini. Santai aja. Gak usah. Gak usah diteriakin. Santai aja. Pokoknya jangan sampai meterannya habis yang sebelah kanan bawah ini. Jangan sampai meterannya habis. Santai aja. Jadi meteran ini bakal semakin cepat berkurang kalau kalian semakin kenceng jalannya. Jadi kalian pelan-pelan aja gak apa-apa. Oke, terima kasih. Tuh kan diingetin sama ade. Oke, guys. Santai saja. Tuh. Nah, tuh. Selama kita masih fokus ke kuda yang kita mau tangkep ini. Santai. Nah. Jadi nanti. Sebelum kita mendekat ke orangnya itu. Pastikan kita masuk ke mode Eagle Eye ini. Jadi nanti ketika cutscene. Kita masih penuh meterannya. Nah. Ini nih. Nah, ini nih. Nah. Ini pokoknya udah dipanjer. Dipanjer apa sih? Dibiarin gini terus aja sampai. Nah, sampai kayak gini nih. Kan ini meteran kita penuh terus ini. Nah. Jadi fokusnya ke kuda yang ini kita. Jadi selama kita masih melacak kuda ini. Dia gak bakal dispawn. Jadi dia bisa dispawn ya guys. Selama kalian gak ngejar dia. Dan kalian stop tracking. Otomatis pasti dispawn. Nah. Pokoknya dibiarin gini aja. Terus kita deketin orangnya. Nah, sayangnya guys. Eh, nah. Ini kuncinya. Begitu kita masuk cutscene yang habis ini. Ini. Begitu kita masuk cutscene habis ini. Kita. Harus langsung pencet skip. Di skip gini nih. Pencet enter tahan. Nah, setelah itu. Langsung panggil kuda kalian. Nah. Jadi pencet lagi. Jangan sampai habis. Santai. 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 Nah. Langsung gas kan. Oke. Nah tuh kan. Kelihatan tracknya ini. Jadi selama kalian masih. Melacak kuda ini. Dia gak bakal dispawn. Nah. Tentunya juga jangan terlalu jauh juga. Kalian cuman. Sebentar aja udah. Ke isi full lagi. Santai aja. Ini kan ada kereta kan ini. Ini. Ini emang bikin kita biar gak bisa ngikutin kuda itu. Tapi. Santai aja guys. Kita bisa. Susul dari belakangnya. Oke. Nah. Kalian juga harus tetep ngeliatin ya. Garis peti. Di bawah itu. Oke. Nah. Jalan nya. Kan langsung naik ke. Gunung ini. Aku udah ngelakuin ini. Beberapa kali sih guys. Tapi. Emang. Tracknya itu. Kayaknya gak ganti-ganti sih. Gak. Gak terlalu jauh berganti. Cuman. Kalian harus tetep. Fokus aja. Jangan liatin. Dia lari kemana. Tuh. Di kesana. Kalian track terus aja. Sampai. Kemana pun dia pergi. Kalau gak salah. Yang paling jauh itu. Bisa sampai. Guapiti reservation. Kalau gak salah. Jangan sampai kalian kehilangan track kayak aku. Ini guys. Berbahaya. Sekali. Dia lari ke. Oh iya nih. Nah. Tuh kan guys. Guys. Ketemu. Nice. Ya kan. Nah. Caranya. Buat naikin kuda ini. Kalian. Lompat. Kalian gak boleh turun. Terus. Kalian. Naikin kayak biasa. Kuda bisa. Gak bisa. Terus. Kalian. Lasso juga gak bisa. Bisanya cuman kalian lompat dari kuda kalian. Nah. Ini. Ini yang paling tricky sih. Ini yang paling susah. Kenapa? Karena kudanya ini. Liar banget tuh. Lihat tuh. Yah. Mah lompat sendiri. Tunggu sampai ada. Lambangnya. Bentar. Ayo. 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 Kejar. Kejar. Ya. Oke. Emang. Kuda bagus itu butuh pengorbanan. Ini bisa. Bisa. Grace. Oke guys. Santai saja. Santai saja. Kuda ini gak bakal di spawn kalau ada di deket kita. Nah. Begitu kalian naik. Langsung. Kalian. Ya. Biasalah. Teming-teming. Biasalah. Kalian harus membroken the house. Gak bisa. Masa inggris. Iya. Iya. Santai. 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 Nah. Ini gak bisa di calm-calm juga ini guys. Nah. Tuh. Udah. Udah. Udah broken dia. Tapi. Tapi. Jangan seneng dulu guys. Ada satu. Satu. Step lagi yang harus kalian lakukan. Nah. Satu step itu adalah. Nah. Jadi guys. Step selanjutnya itu. Adalah. Kalian harus. Membuat bonding level 1. Nah. Susahnya apa. Gak ada susahnya sebenarnya. Kasih makan aja. Kasih makan yang enak-enak. Eh. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Aku. Aku agak gak tau sih. Kalian harus ngasih makan apa. Biar bondingnya cepet. Tapi setauku. Kalian bisa. Gosok-gosok. Ininya di. Burs. Di. Gak bisa. Masa inggris. Gosok. Nah. Tuh. Udah bonding. Level 1 kan. Nah. Kalau sudah. Kalian. Yang harus kalian lakukan. Itu adalah. Turun dulu. Set. Nah. Begitu kalian turun. Lihat tuh. Di minimap. Ya kan. Di kiri bawah itu. Udah ada. Kudanya. Jadi kalau kita panggil. Tuh. Dia udah. Menoleh kesini. Tapi. Kita tetep belum bisa naikin. Kudanya. Masalahnya. Masalahnya disini. Caranya selanjutnya. Adalah. Melakukan save. Terhadap. Gameplay kalian. Buat aja. Save file baru. Jadi kalau. Semisal. Ya. Nanti. Ada. Ya. Nge glitch. Atau. Ada error gitu. Nanti. Kalian bisa ulangi lagi. Jadi yang. Tadi gak hilang. Kalian save aja. Ada save baru. Di atas ini. Oke. Nah. Abis itu. Kalian load. Game yang barusan. Kalian save. Dan. 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 Nah. Halo guys. Kembali lagi. Kembali lagi. Bapak Arthur. Plekentur. Superlentur. Oke. Sekarang. Setelah kalian. Load gamenya. Kalian lihat tuh. Di minimap. Ada. Kepala naga. Kepala kuda. Alalala. 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 Santai dong. Bapak Arthur. Bapak Gentur ini. Nah. Kita langsung ngejagaskan kesana guys. Jangan sampai mati ya. Kalian tidak boleh sampai mati. Ini. Apa sih ini. Cepakan ya. Cepakan ya. Cepakan. Cepakan. Malah. 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 Sangat normal sekali. Bapak. Malah. Malah. Ya. Sangat perfect sekali. Minggir. Minggir. Kayu Minggir. Malah. nah ini dia kudanya jeng jeng udah bisa dinaiki belum ya udah bisa dinaiki belum kita lihat aja iya udah bisa dinaiki dan ini adalah kuda baru kita toeng nih Missouri Fox Trotter yang kodenya silver devil Pinto ini lumayan langka sih soalnya kayaknya kalian cuman baru bisa dapetin ini di epilog nanti sebagai John Marston kalian bisa dapetin sebagai Arthur Plekendur Sebelentur kita langsung aja pakein sedel bagnya maksudnya sedelnya kenapa kamu buka inventory senjata sebanyak itu kok bisa buat nih belum di study nih belum belajar patut sospek padahal nah itu lihat kalian lihat stage-nya ya bagus banget mantap jiwa-jiwa dan raga Oke guys jadi kita langsung ke stable aja biar kita tahu Oh iya dan kenapa kok ini bisa dijuluki salah satu kuda terbaik karena selain stage-nya yang sangat tinggi status tasnya sangat tinggi nggak bisa pas inggris dia juga nggak terlalu gampang takut gitu loh beda jauh kayak sama Arabian kalian tahu kan Arabian kalian pasti udah pada punya si Arabian soalnya gampang nyarinya di atas gitu kan di di arah utara di salju-salju mesti ada terus ini kuda ini kan emang agak tricky mendapetinnya dan itu kayak kayak glitch sih sebenarnya cuman ini kuda nggak terlalu gampang takut mau lihat nih nih aku buktiin ya kuda itu biasanya bakal takut kalau dia denger suara tembakan nah ini dua kuda aku bandingin yang satu ini udah bonding level 4 kalau nggak salah yang ini bond yang ini bonding level bah bonding level 4 dan ini bonding level 1 tuh lihat statusnya energi sama health-nya hampir sama kan padahal mereka padahal mereka ini bondingnya jauh beda ini kalau penuh bondingnya kayaknya hampir penuh ini nah terus nih suara tembakan yang keras apa ya Oh shotgun Oh enggak ada shotgun oke shotgun throw nah ini yang suaranya keras banget nih rare shotgun dari terlihat lewat ya Oh udah oh enggak ada nggak ada di Gestapo ini malang ngasih pantat tapi sepatutnya bye-bye nah oke eh-bye stay oke kita lihat ya guys kita lihat nih Hai lain atas Cuman gitu-gitu doang Udah santai-santai lagi dia Ini bonding level 4 sih Nggak tanya Ini emang nggak takut dia Sama Tebani Sama-sama Merasa tidak aman Kemudian Itu sudah santai Dan ini masih goyang-goyang sedikit Nah ini Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh Kalian lihat kan Bagus ini Bisa ditambah Oke guys Sekarang kita coba pakai Dynamite Fire in the brawl Eh nggak kelihatan Yah nggak kelihatan apa-apa Oke guys kita ulangi lagi Sabar Fire in the brawl Oke 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 animasinya sama Oke Lihat Bonding level 1 guys Bonding level 1 Salah Salah Terlalu dekat Tidak-tidak Santai-santai Santai Itu hal biasa Santai-santai Aduh Sudah santai belum dia Tembak Tembak di depannya nih Tembak di depannya nih Satu Dua Tiga Nah jangan hitung pakai tangan sih Sedangkan Kalau Arabian Ntar habis ini aku ambilin Arabian Yaudah kita ke stable dulu aja ya Stable itu ada di sebelah Di belah Ya diketok Ya diketok Oke Oke guys aku skip aja ya Maksudnya dari belakang Oke guys kita sudah sampai di stable Dan ini adalah kuda yang tadi Sebelumnya True breed True breed Nah ini adalah Eh bukan Ini adalah kuda baru kita Nah kita lihat stage nya Ini Jadi kalian jangan liatin yang kuning-kuning ya Yang kuning-kuning Kuning-kuning Maksudnya yang kuning-kuning ini Cuman enhancement dari Dari apa namanya Sedalnya Nah gini aja Ya jangan Gimana cara baliknya Nah nih Nah nih Sekarang kalian lihat kan Dia mereka sebelah Ya ini adalah Missouri Fox Trotter Kuda baru kita Jadi dia ini mempunyai Speed maksimal Bisa mencapai speed maksimal Tentunya dengan bantuan dari equipment Kemudian Akselerasinya dia Basicnya dia di 5 Kemudian bisa ditingkatkan Sampai 7 Gitu kan Mendelnya standar Beda dengan Don Mokasina Ini true breed namanya True breed nih True breed Nah true breed True breed True breed Turo breed Gak bisa bisa Inggris Gak bisa bisa Inggris Turo breed Yang kotnya berindel Jadi aku dapet ini dari Orang aja Race balapan kan Aku menang Ya Karena dia gak kasih apa-apa Aku ambil aja gudanya Oke ternyata bagus Dan Ini adalah Kuda baru kita Kalian lihat tuh Bedanya cuman di Health nya Padahal ini Bonding level 1 Nih kalian lihat Di yang paling kanan ini Jadi di paling kanan ini Ini bondingnya Bonding level 1 Kalau disini 2 Disini 3 Disini 4 Nih Yang ini udah 4 Udah full Ya kan Nah Terus Dia ini tipenya race Yang True breed True Turo Nanti akan Gak bisa Yang disini Tipenya race Slash walk Artinya apa Artinya ini adalah Persilangan Dari kuda race Dan kuda pekerja Nah disini Lahirnya Lahirlah si Missouri Fox Trotter ini Dimana Kalau kuda race itu Biasanya dia punya Kecepatan yang tinggi Dan Akselerasi yang tinggi juga Tapi Dia punya Stats Health Dan Stamina yang Low Jadi Emang gak enak Kalau buat Kalian barbar Tapi disini Karena dia disilangkan Dengan kuda Tipe pekerja Dia punya health yang banyak Stamina yang banyak Dan juga Kecepatan Serta akselerasi Yang sangat Mumpuni Jadi ini Termasuk salah satu kuda Yang paling mantap Apalagi dia juga Gak gampang takut Tadi aku udah kasih lihat kan Nah Terus kalian pengen tau nih Kayak apa Kalau Arabian Tadi 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 Kalau Arabian tuh Penakut gak Nih aku kasih lihat ya Ini udah bonding level 4 Yang ini juga bonding level 4 Kalian mau yang mana Oke yang ini aja Karena kalian punya banyak yang ini Oke Jadi yang ini aja Terus Kita tes ya Ntar Kita menjauh dulu Oke Setelah disini Sip Kita suruh stay Disitu Nih Tembakan di udara Satu Dua Tiga Tembakan di depan kakinya Sama saja Coba sekarang kita Coba dengan dynamite Apakah dia bakal lari Loh Kok malah tidur Apa kedeketan guys Enggak kan Masa kedeketan Masa kedeketan Sudah jauh Oh iya Kedeketan guys Lihat healthnya Oh iya Bentar Aku jauhin dikit Mungkin di Sini kali ya Sini kali Sini Sini Kedeketan guys Maaf Oke ulang ya Nih Tidak terjadi apa Tidak terjadi apa Disini Sini harusnya Tidak kenal Fire in the blue Kok aneh ya Tadi kayaknya jauh Jauh loh itu Kenapa dia bisa berkurang Nyawanya Bentar guys Aneh ini guys Takut ya Coba kepalanya Takut gak dia Setia nyawanya Udah penuh Nah udah penuh ya Kita coba Seperti Yang tadi itu Oke Kita lihat Dia masih hidup Intisnya Dia bukan kuda terlaik Oke guys Oke guys Sebentar kita sudah ada di Swamp Kita akan mengetes keberanian si kuda ini Jadi kita akan membandingkannya dengan Arabian oke Langsung saja Kita akan mendekat dengan Aligata Aligata Tuh Ya Sangat takut sekali Tuh Biasanya kalau Kuda Arabian ini Udah langsung di Kontalkan kita guys Nah dia bakal Ngejatuhin kita Kalau Tuh Padahal Aligaturnya udah menyerang Loh itu Nah Tuh Nah Kan Oke guys Sekarang kita akan Bandingkan dengan Arabiannya Oke Arabiannya Dada di Dekat sini Tadi Duh malah tidur Dia Wih Bangun Wih Arabian Bangun Apun 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 Selamatkan aku Arabian Tidak Tolong Yes Arabiannya Mah tertidur Ayo disini Arabian Disini Arabian tututututututu tutututututututututututututututututututututututututukan tadi Ah itu Haiēzini Arabian dak shoreli kintung kintung tak�� kintung kintung tak kintung kintung tak wcześniej naturally forward ganz okay desainya dia masih tertidur karena emang ketakutan banget ya kayaknya hanya terus shock parah terus dia langsung semaput itu bahasa Indonesia nih nggak bisa pingsan guys dia langsung pingsan jadi ya yaudah mau gimana lagi ya sepertinya udah emang sorry bapak Artur Plekentur adalah pawang buaya takut buaya buaya takut buat mainan sama takut ya sini tuh tuh mah deketin sama tuh 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 deketin tuh nggak lari dia tuh lihat kalian lihat kan lihat kan lihat kan lihat kan lihat kan lihat kan betapa hebatnya kuda ini guys ayo ayo maju satu lawan satu tangan kosong jangan gigit ayo satu lawan satu ayo eh eh iya eh ayo maju eh cukup maju eh buaya maju buaya wei ular sikat sikat papa Artur sikat 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 papa Artur sikat 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 ayo cepet nggak mau nyabut ya gula 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 g ya oke guys jadi itu tadi karena kayaknya tadi si Arabian tadi lagi mengantuk Arabian yang putih tuh dia tiduran dibawa jadi ya udah aku pakai kuda yang ini dulu aja karena dia masih sehat kayaknya baru bangun tidur nah segitu dulu guys untuk episode kali ini kalau kalian ada pertanyaan atau komentar silahkan tulisain di bawah terus kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like kalau kalian pengen enggak ketinggalan sama videoku selanjutnya jangan lupa di subscribe dan see you on the next video bye bye ya hai 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 yeah